Kalau kita ingin melakukan sholat fa'if untuk satu mayat yang jauh di sana Maka harus kita pastikan bahwa mayat tersebut sudah dimandikan Seperti yang dikatakan jumur ulama baru setelah dimandikan baru disolatin Sudah dimandikan Kalau belum dimandikan ya jangan sholat fa'if untuk dia Sholat wa'ib selama ini yang kita lakukan Sholat ba'ib itu ada Menurut jumur ulama sholat wa'ib itu ada Madhab kita syafi'i khususnya Sholat wa'ib adalah sholat untuk mayat Yang kita tidak bisa hadir Karena jauhnya tempat Atau tidak memungkinkan Tidak memungkinkannya karena baca Mungkin kita sendiri sakit Semoga sehat semuanya Sehingga tidak bisa menghadiri jenazah Tidak bisa hadir langsung Maka kita melakukan sholat wa'ib Dan sholat wa'ib itu ada Kecuali dalam madhab Imam Abu Hanifah tidak ada sholat wa'ib Madhab Imam Abu Hanifah dan sebagian dari madhab Imam Malik Mengatakan tidak ada sholat wa'ib Cuma karena kita madhab syafi'i yang dikukuhkan Sholat wa'ib itu ada maka kita melakukannya Melakukan sholat wa'ib Dan cara-caranya sama Seperti sholat biasa Dan syarat ketentuan-ketentuannya sama Hanya mayatnya saja tidak ada di hadapan kita Termasuk diantaranya adalah Ingat Kalau kita ingin melakukan sholat wa'ib Untuk satu mayat yang jauh di sana Maka harus kita pastikan bahwa Mayat tersebut Sudah dimandikan Seperti yang dikatakan jumur ulama Baru setelah dimandikan baru disolat Sudah dimandikan Kalau belum dimandikan Ya jangan sholat wa'ib untuk dia Kalau belum dimandikan Jangan sholat wa'ib untuk dia Ada pun membaca doa untuk orang yang meninggal dunia Belum dimandikan Setelah dimandikan Sama boleh-boleh saja Karena bukan sebuah kewajiban Termasuk membacakan Doa-doa Tahlil dan sebagainya Ada yang mengatakan Yang namanya orang awam Belum disolati Eh apa? Belum dimandikan Jangan ditahlilin Siapa yang melarang? Baca doa Belum dimandikan juga boleh Padahal orangnya baiknya cepat pergi Mandikannya baru besok Malam-malam gak sempat mandikan Karena orang pada ketinginan Tapi Kita bisa mendoakan Baik Dan sholat wa'ib itu Menggugurkan vertu kifaya Misalnya disana Ada orang meninggal dunia Ada kampung perempuan Kampung perempuan Oke Yang meninggal perempuan Gak ada laki-lakinya Cukup Gak tahu Gimana ceritanya Misalnya Kampung perempuan semuanya Ada orang meninggal dunia Mereka bisa mandikan Mengkafannya Tak tahu apa hari itu Head semuanya Langsung telpon dengan yang disini Langsung kita sholat Kita gak bisa ke sana Maka sholat wa'ib Menggugurkan Baik Begitu juga perempuan Sholat jenazah kan ada kemarin Cuman gak biasa disini Ini rata-rata perempuan ini Ini berumah sholat jenazah Sholat jenazah Yang mendapatkan keutamaan Juga pahala Baik ini adalah Masalah sholat jenazah Dan kita sudah sampai Sholat wa'ib Kami baca nasnya Sholat wa'ib adalah Sholat yang dilaksanakan Di saat jenazah Tidak ada di hadapan orang Yang melakukan sholat Ada pun hukumnya adalah Diperkenankan Menurut jumlah ulama Selain madhab imam abu hanifah Dan mendapat sebagian Madhab imam malik Dan ini semua tentunya harus Dengan terpenuhnya syarat-syarat Yang lainnya Seperti jenazah Harus dibandingkan dan lain-lain Dan sholat wa'ib mengukurkan Fardu kifayah Ada pun sholat kita Pernah kawam sampaikan kemarin Sholat di atas kubur Bukan sholat wa'ib Sholat di atas kubur Jadi Jenazah itu disolati sekali Ya sudah langsung dibawa ke kubur Kalau ada orang telat Ya nyusul datang ke kuburan nanti Nabi melakukan sholat di atas kubur Sholat jenazah di atas kubur Dan jangan katakan bit'ah Nabi melakukannya Kalau kita tidak mengerti Ya jangan Itu adalah sholat Makanya Kalau kita telat sudah dikubur Sholat di atas kubur Ini sholat jenazah hadir Bukan sholat wa'ib Bukan sholat wa'ib Di atas kubur Ini Nabi pernah melakukan Sholat seperti itu Dan Ini tidak ada perbedaan Dalam hal ini Nah kemudian Kalau kita sholat di kubur Karena kubur itu Ada galian-galian Kuburan Karena mayat itu Jenazah Manusia itu Jasadnya manusia adalah Badan Bangkai manusia Kan bangkai Bangkai macam-macam Bangkai binatang Bangkai ini Kalau bangkai binatang Adalah najis Kalau bangkai manusia Adalah suci Cuman darahnya kan najis Sehingga dalam diri manusia Itu ada darahnya Sehingga darah itu akan Akan Membusuk Kemudian akan bercampur Dengan debu Maka galian tanah Dari kuburan Yang sudah pernah digunakan Untuk menanam mayat Menanam jenazah Mengubur jenazah Maka galiannya itu Akan mengandung najis Kecuali kuburan yang baru Dikali pertama kali Nah Magadar itu Kalau kita sholat di kubur Itu sendalnya diinjek Jangan dipakai Sendal diinjek diatasnya Seperti kita menginjek sejadah Sebab kalau sendal itu Mengikat sepatu kita pakai Khawatir nanti Kalau ada najisnya Berarti kita melakukan Sholat jenazah Dengan membawa Najis Tapi kalau Sandal itu diinjek Kita tidak membawa Sebab najisnya di bawah Diatasnya tidak Dan kita pun juga tidak perlu Gampang was-was Oh jaman jaman ada najis Enggak ada Itu hanya kita waspada saja Namanya sandal Kan bisa saja Kena najis Dimana-mana Karena sandal itu Jalannya bebas Apa saja diinjek Kan begitu Maka Kalau kita melakukan sholat Dengan mengenakan sandal Atau mohon maaf Mungkin sholat diatas kendaraan Ya Sholat diatas kendaraan Sholat beneran Bukan sholat jenazah Maka sepatunya Tidaknya dilepas Khawatir sepatunya Membawa Nah Sandalnya diinjek Jangan dipakai Kalau dipakai Maka Kalau ternyata Sandalnya ada najisnya Maka kita Telah melakukan sholat Dengan membawa najis Dan sholat membawa najis Adalah tidak sah Harus paham maksudnya Kenapa kok ulama kok Sandalnya dilepas dan diinjek Tujuannya Agar Tidak Dihukumi Sebagai orang Yang membawa Membawa najis Seperti itu Jangan lupa like